Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ibrahim Video kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang Proses reading data Atau reading program Echu Toyota Hilux Dengan menggunakan Kitek Oke let's start it Nah ini Kita memulai proses Ini Echu Kalau kita lihat yang kemarin kita kasih tau juga Dan ini Interface yang kita punya Kitek Oke kita mulai Ke Ngebuka software Kitek Nah itu tampilannya Nah ini lagi Sudah di Oke Kita lihat Oke Updating devices Nah ini sudah ada tampilan utama Kita klik Protokos Nah ada NBD NEC Terus ada Toyota Toyota 821 Kita ambil Nah ini kita untuk melihat interaction nya Klik here Scroll ke bawah Nah ini ada Toyota Nah ini adalah join group Itu yang orang merah Nah kita samakan dulu Dengan utinya Sudah sama Oke kita mulai Reading data Kita klik ok Nah disini ada Oke kita let's read Data Nah biasanya si lampu flashing Itu proses Ngebaca data Di tampilan ini ada backup Ada restore Nah Yang pernah saya bilang Bahwa kita harus backup Terlebih dahulu Khawatir Satu saat datanya Itu hilang Ada suara Toknya juga itu Nah disana itu ada Mikro Ada Extra Eh ini Proses reading Ada IE from Nah kalau disini Flash nya itu tidak ada Jadi cuma hanya ada dua Yang bisa kita baca Jadi MCO nya Sama si E-Phone nya Nah ini udah ada Kita satu KD KDF TV FAT nombarnya 89661 Strip OKJ 00 Biasanya itu dipakai di HiLift Oke Finish Ham Nah setelah ini Biasanya itu akan ada Perintah untuk Men-save Nah ini Karena saya sudah Save sebelumnya Sudah ada yang di atas Ini Oke Ya Jadi Saya ke cancel Reading complete Nah ini BDM Atau Connector group Yang Di ini Terus yang sebelahnya itu Ada yang di luar Nah ini yang Apa Jumper connector Terus Ini ada Power supply Yang harus kita Konekkan Itu ada Cumanya dua Yang dibutuhkan Ground Sama Plus Oke Ini sudah selesai Reading data Sudah selesai Ketika kita Read data Itu akan Mudah sekali Buat kita Untuk Apa Write data Juga Jadi Intinya Ketika kita bisa Membaca Akan mudah Untuk Menulisnya Dan Mungkin untuk Tutorial Reading data Cukup Kita akan Lanjutkan Di Video berikutnya Untuk Menjelaskan Hasil Yang kita Dapat Untuk Apa Thank you For watching See you Next On Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax